PEMBICARA 1 yang mungkin menyusupi. Karena apa? PUPR ditugasi oleh negara untuk membuat satu konstitusi-konstitusi dan mengelola keuangan agar yang cukup besar. Nah kalau sampai nanti ada terpapa dan sebagainya itu akan membahayakan secara nasional juga. Memang sangat diperlukan oleh Kementerian PUPR. Tadi isi ceramah Bapak sangat luar biasa dan bagaimana itu juga bisa mendorong kami untuk bisa lebih mencintai Indonesia. Kodaan dan upaya untuk infiltrasi saya kira juga cukup besar. Dan Kementerian PU kebetulan juga diamanai oleh negara menjadi pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar. Artinya kami membelanjakan ruang yang cukup besar untuk negara. Ini kalau ada pejabatnya yang kebetulan juga ada yang sampai terpapar ini kan bisa membahayakan negara kita. Jadi tidak putus, tidak boleh diinjak kekuali tiga mobil, anggulan. Di sini ada 1.700 orang-orang menjadi pemimpin di bidang masing-masing dan dia yang mengelola PUPR dari mulai tingkat yang paling rendah sampai tingkat paling tinggi. Oleh sebab itu kita harapkan dengan apa yang kita sampaikan tadi bagaimana mengenal dan mengidentifikasi paham-paham yang tidak negatif ya radikal dan sebagainya yang negatif dan bagaimana treatment yang bisa dikerjakan termasuk apa langkah secara manajemen yang bisa diimplementasikan dalam rangka mengeliminir itu semuanya. Dan mudah-mudahan dengan yang luar biasa kemanurubasa dari PUPR ini menjadikan PUPR betul-betul dan lembaga yang clear yang betul-betul bisa membangun Indonesia dengan sebaik-baik. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.